Nah ini kantor intekanya dari ujung sana tadi sampai ke sana ya Bu ya? Ya, 9 kilo. 9 kilo, luar biasa. Kearifan lokal Nusantara. Surga yang tersembunyi. Penuh petualangan baru melihat eloknya negeri ini. Dan selalu menjadi inspirasi untuk membuka warisan yang baru. And this is Candatama Adventure. Halo Sobat Camper Fans, Camper Fans setimu Toyota Rush Candatama Adventure. Kali ini keluarga Candatama Adventure masih melanjutkan keseruan trip kita yaitu di Kabupaten Malang. Nah, kali ini setelah kita dari Pantai Banyu Meneng, kita akan perjalanan lagi lanjutkan next camper fan lagi yaitu menuju ke daerah Blitar, Jawa Timur. Waduh, kita akan kemana? Hmm, makanya ikutin dulu ya serunya perjalanan kita kali ini. Tonton sampai habis dan jangan di skip. Ini kita sudah keluar dari Pantai ya, menuju ke jalan raya. Ya, memang jalannya masih begini ya. Pelan-pelan banget. Jalannya belum, memang belum di asfal ini ya kayaknya. Dan masih hutan. Tadi Isana lebat banget hutannya. Meskipun nggak sempat ada sebagian yang sempat kita. Ini hutan jati ya. Hutan jati. Ini sama hutan maoni. Ini tanaman khasnya, khasnya punya posyutani ya maka ya. Ini wanya mas, nah itu sudah jalan besar. Nah, berarti berarti maksudnya berapa kilo ini tadi ya? Pelan-pelan bisa atau pelan? Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Sampai jalan besar ya mamirnya. Tuh. Oh, ternyata ke kiri belum bisa tembus ya. Jadi ini balik langit ke kanan. Nah, itu. Baik rumah lalu ya. Oke. Jadi kita masuk ke sana tadi, ke sebelah kanannya. Sebenarnya memang benar-benar di tengah hutan ya. Di tengah hutan ya. Karena memang jauh banget dari perkampungan Pembiso. Ya, ini juga masih. Saya yang heran itu tadi, sekolahnya berarti harus keluar dulu ke kota ya. Jadi jauh banget, dia harus nganterin sekolah anaknya lagi ya. Ya, tapi kan yang tinggal di sana tadi. Nah, ini kan masih hutan belakang. Yang sebelah sana itu sudah komplek latihan tempurnya kemarinnya ya mamito ya. Ya, tempat latihan tempat latihan. Oh, keren loh menjalannya. Ya, dari kemarin saya sangat menikmati perjalanan ini. Kita sendirian. Ya, karena teman-teman masih di sana. Dan gak ada orang lewat di sini. Ini apa ya? Ini gak ada orang lewat sama sekali, teman-teman. Tanda merah putih di tengah ini apa? Ini tengah-tengahnya. Jadi... Belum dikasih ini ya. Nanti kan untuk pengukuran kanan berapa, kiri berapa. Barisan, belas palan. Lagi-lagi naik ini. Iya, iya. Lagi-lagi. Tuh kan, kita bener-bener di tengah hutan. Kayak di Sumatera saja. Ini di Jawa teman-teman. Tapi bagus banget. Suasananya, wih mantep deh. Tuh, kalau nganterin sekolah segini loh. Sembilan kilo aja lebih lah. Tadi itu. Apa, mbahnya nganterin sembilan kilo ya tadi ya. Sembilan kilo nganterin sekolah. Tiap hari. Tiap hari. Jadi sana tadi sambil belanja. Jauh banget teman-teman ini. Jauh. Tuh. Ini jalannya udah jadi ya. Dan gak ada satupun yang lewat. Dari tadi kita. Belum berpapasan sama kendaraan. Iya. Atau. Ya, karena kalau memang belum tembus kan. Iya, siapa yang mau kesitu kan. Siapa yang mau kesitu kan. Cuali memang tujuannya ke kondak merah atau ke mana-mana. Tapi sepi banget ya. Iya, sepi banget. Tapi enak ya. Belum ada jalan tembusannya. Jadi gak ada yang lewat. Kecuali pekerja ya lewat sini ya. Ini ada satu motor. Satu motor ini kayaknya orang ke hutan. Tapi ini ada pandai lagi loh ini. Tapi masih ditutup. Asing gak lah. Panungnya suasananya ini. Suasananya enak banget. Masih sejuk ya. Karena pohon di sini. Pohonnya gede-gede banget. Masih hutan. Tembel antara sih kalau saya bilangnya. Karena kayaknya memang tidak dimanfaatkan untuk pertanian ya. Dimanfaatkan untuk pertanian ya. Jadi memang benar-benar masih. Ya kayaknya gak ada sih. Orang yang masuk-masuk ke dalam. Karena lembat banget. Untuk ya. Pancat gak buat latihan. Iya ini jadi buat latihan tempurnya marinir. Karena sebelah itu sudah pantai. Kalau dulu kita nge-campnya ke kanan. Ke mana-mana itu waktu itu. Lepasan penyu ya. A-regen ya. A-regen ini yang lurus. Kalau yang di sana itu pantai apa ya. Pantai yang itu loh. Apa yang untuk melepas penyu itu loh. Iya. Apa yang lupa saya. Nah kita balik. Kita dulu dari sana apa dari sini ya. Saya kok iya lupa ya. Kayaknya dari sini deh benar. Terus ke kiri baru ya waktu itu tuh ya. Terus kita kan bablas lurus ke sana. Nanti ini tembusnya. Kita lewat belitar ya ini. Iya belitar. Keren loh. Kalau jalan malam di sini ya gimana-gimana. Kalau sendirian. Berarti Om Luk semangat lewat sini ya. Iya. Nah ini. Kanterin TK-nya dari ujung sana tadi sampai ke sana ya bu ya. Iya 9 kilo. 9 kilo. Luar biasa. Bu mari. Nah kebetulan kita bertemu sama anaknya ibu Anik nih teman-teman. Dan sedangkan terin anaknya. Yaitu cucu dari ibu Anik tadi ya. Perjalanan ke sekolah pulang peri dengan jelak 9 km. Aduh dengan jalur di sini yang susah. Salut banget deh buat ibu Anik. Ini jalannya agak ekstrem. Jadi sebenarnya sudah di asfal tapi asfalnya rusak dong. Jadi ya gitu deh. Iya harus. Jalannya harus ekstra hati-hati. Ya enggak perlu 4x4 tapi harus sehat ya teman-teman. Nah ini loh yang saya maksud kemarin itu. Aduh aduh. Nah saya maksud ini kayak gini. Jadi kalau kita pakai mobil yang seperti ini. Untuk medan apapun yang tidak terduga ya mau itu ya. Nah seperti ini kita masih mumpuni. Tapi kalau kita sudah pakai mobil yang besar terus agak cepen. Nah itu ya enggak bisa. Karena di Indonesia itu memang betul-betul kita enggak ini. Enggak tahu medannya. Ya begini. Nah ini. Kadang tempatnya bagus ya. Menuju ke tempat yang bagus itu. Jalan yang berhubang di wilayah pedesaan yang kayaknya harus menjadi perhatian khusus juga nih. Buat pemerintah sekitar. Apalagi jika kawasan sini menjadi tujuan wisata. Waduh harus segera diperbaiki ya supaya akses lebih enak dan juga mudah bagi wisatawan yang akan berkunjung nih. Di ibunya lagi belanja juga. Kalau di tempat kita namanya ini. Kali ini kita berhenti dulu untuk istirahat serta mampir makan rujak cingur dari khas daerah yang ada di sini teman-teman. Berarti apa ya rasanya? Berhenti dulu. Dimana mama itu? Ini di daerah sumber wapas. Sumber wapas. Sekali ya bu Sinten? Ya ma. Sudah pada pernah nyubah makan rujak cingur belum nih? Hmm wajib harus cobain deh. Karena paduan sambal rujak dengan sayuran serta potongan cingur yang bikin lapar nih ya. Ini favorit saya teman-teman rujak cingur. Nah ini namanya petis. Nah ini petisnya yang bikin enak nih petisnya ini. Enggak dikasih petis enggak enak? Enggak dikasih petis enggak enak. Coba pamit tuh. Coba pamit tuh. Cicip dulu. Kayaknya enak ya? Mantap. Tuh banyak ini ya. Tayurnya ya. Oh iya. Kawasan sini juga masih dalam wilayah pelatihan marinir juga teman-teman. Jadi kita juga bisa menjumpai banyak prajurit-prajurit yang sedang berlatih di sekitaran sini ya. Ini kita udah jalan lagi. Kita ketemu lagi nih. Sama Marine. Sama kakak-kakak. Kakak-kakak Marine. Kotel minumnya kecil banget. Kita lagi lihat yang berangkanya. Halo om. Nah itu loh. Halo. Halo. Halo gitu. Halo om. Halo. Karpati. Karpati senengnya. Halo om gitu ya nanti. Halo om. Halo omnya itu. Halo om. Halo om. Tuh. Om tentara itu. Oh iya. Itu topik. Iya itu topiknya itu. Itu topik perang namanya. Itu ada lagi tuh om tentaranya. Woy lagi mengintai om tentaranya. Iya. Woy lagi. Lagi. Lagi buahnya banyak-banyak. Itu lagi mengintai. Baik. Lagi latihan itu. Dan selama perjalanan balik pun kita masih juga bertemu dengan yaitu prajurit-prajurit tentara yang sedang latihan keliling di jalan ini teman-teman. Kawasan daerah jalanan menuju ke pantai. Banyu meneng dan pantai di Kabupaten Malang ini dijadikan sebagai pusat pelatihan marini tentara nih. Jadi yang pasti wilayah atau kawasan sini sangat aman ya pastinya. Bisa aja masuk kampung ya Mbak Minto ya. Iya. Kalau lewat jalur kampung. Tapi ya jalannya di sini. Kalau jalur utamanya lewat sana tadi. Tapi sama kumpul-kumpul dilewat. Jadi ya WSG kita yang ikutnya di sini aja. Misalnya nggak jauh seperti paling ya 15 menit sama 5 menit. 25 menit ya. Iya. Ini kita suasana inilah. Suasana desa. Suasana desa yang sering. Ini akan kita sama rumah. Sering kita dudukkan. Nah inilah prosesnya. Perhidupannya. Jam-jam segini ngapain. Cari rumput dan lain sebagainya ya Mbak ya. Baru pulang dari sawah. Baru pulang dari kepon. Itu yang begini. Ini penopang ekonomi. Ini penopang ekonomi bangsa. Karena mereka ke kebun. Sawah. Berkena. Pasokannya ya. Pasokannya dari. Mereka ke teman-teman. Penani dan penan. Karena ada di desa ya. Jalurnya langsung. Susah banget. Kita bergoeng-goeng. Semuanya kelihatan. Kita masuk ke perkembungan. Setelah 200 meter. Oh iya. Kita dulu udah sampai sini. Berkita balik lagi. Oh iya? Iya bener-bener. Kita dulu kan. Dari arah ke sana. Kita belok-belok sampai sini. Terus akhirnya ngikutin jalannya yang gede itu ya. Akhirnya kita ngikutin jalannya yang gede itu. Wah. Jalannya ini. Jalannya itu salah itu ya. Jalannya kecil kan. Terus sakit. Dan kita sekarang sudah sampai di Kota Blita. Blitar nih teman-teman. Betulan kita bertemu juga dengan teman-teman Kemperfan Indonesia. Nanti kita akan Kemperfan bareng. Yaitu di hutan Pinuslogi di Blitar. Tapi sebelum itu kita mampir untuk makan dulu ya teman-teman. Bersama dengan Kemperfan Indonesia nih. Aduh. Ikutin dulu yuk. Keseruan bersama kita. Yuk. Kita di Depot Kutuk. Ini Bu Salmi di Blitar. Teman-teman CBI. Ini Cetimo. Ada Camperfan. Nah itu ada teman-teman CBI juga di sana. Di sana-sana mau nyeburang. Jadi teman-teman kalau yang lebih makan ikan itu ada ikan kutuk, ikan patin, ikan lele. Dan di sini juga ada rawonnya. Nah ini kuahnya Pak Putih ini senangannya Mami Toh. Gimana Mami Toh? Di ayah ini warung-warung itu Busaim. Ya itu Busaim ini. Sudah almarhum dan diteruskan oleh putranya. Ya putranya ya om ya meneruskan. Ini sudah generasi cucunya. Generasi cucunya teman-teman. Jadi bukan putranya lagi. Sudah cucunya ya. Dan ini legendaris ya om ya di Kediri ya. Legendaris juga litar ini om ya. Oh sorry. Litar. Paling lama. Ini setahu saya aja sudah 25 tahun. Dulu tempatnya ada di sana di sumber Soko. Kemudian tinggal sini sudah ada 5 tahunan. Jadi setahu saya sudah 30 tahun. Dengan rasa yang masih sama seperti dulu. Luar biasa. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi tidak merubah rasa ya om ya. Tidak merubah rasa. Nanti kita coba. Ini dia kutuknya. Ini dia kutuk. Ada rawon. Ini ini apa yang mau? Sama ya. Oh oke. Ini dia renasinya om ya. Ini sih. Hmm. Kau mau. Tua. Nah. Tinggal kutuknya yang belum. Belum. Nah ada juga ramas. Dan lain sebagainya. Same banget. Oh iya. Kita makan yaitu di depot sedia rasa ibu saya ini nih. Dengan menu andalan khasnya yang ada disini adalah ikan-ikan. Ada ikan putuk, ikan patin, ikan lele, dan juga masih banyak lagi menu andalan yang lainnya. Dan baik itu tadi teman-teman. Perjalanan pulang kita menuju ke hutan Pinus Lojimlitar. Ikutin keseruan trip kita bersama camper van Toyota Rascandatama Adventure. Nantikan video keseruan camper van kita selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, share, subscribe. Serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next trip. Selamat menikmati.